Wow ini dia ini kita tunggu-tunggu dari tadi jauh-jauh jauh sekali ya jauh banget ini ini aroma yang cukup jauh-jauh kita kenalan Bu Eka apa kabar Alhamdulillah baik ya dan sini sore ini kita berseretakan Bu Eka dan mungkin Bu Eka boleh menjelaskan di sore ini mau bawa apa bawa oleh-oleh khas Cirebon namanya lapis mangga gedong gincu oh di sana gedong gincu gedong gincu itu karena memang dia merah Oh dia ada ciri khasnya dia merah seperti ini ya hampir-hampir jadi merah tapi ada sebagian lagi kuning dan hijau itu namanya gincu gincu karena merahnya itu sebutkan jaman dulunya gincu memang ciri khasnya Cirebon Majelangka Indramayu Wow hebatnya dari Cirebon langsung sini ya iya jauh jauh ini mungkin lapis-lapis lagi bisa dikatakan ya Oh beda-beda-beda-beda lagi beda-beda-beda apa komposisi ya ada kalau lapis mangga punya Bu Eka ini sebetulnya sepencang bulu dilapis terus ada selai ada slice manganya ya di dalam terus ditutup sama keju ini kuning dan ya itu warna gradasi warna aja supaya menarik tapi emang asli dari manganya Bu iya manganya mangga langsung mangga waw padahal kan kalau besi bol-bol gini aku terus inget kayak ketan ya kayak ada yang lainnya juga nih mangga waw ada ya ada manganya jadi ada slice di dalam tiap lapisnya ada berapa lapis ratusan tapi mangga apa jenis manganya itu iya mangga gedung gincu aja gedung gincu tuh nama jenisnya kan ada ada armani gedung gincu macem golek segala ya ini yang di kita angkat bulankan di komunitas ini juga ya khas Cirebon oke oke dan mungkin ini diolahnya Ibu Eka sendiri kan mungkin dibantu dengan keluarga atau iya sama keluarga sementara sama keluarga masih UKM masih UKM wow oke ini udah berapa lama Bu waktu itu kebetulan kan kita lahir dari womenpreneur community ya nama Ibu Eka itu berarti dari komunitas iya komunitas seperti itu untuk menghasilkan sebuah memanfaatkan yang ada di sana ya iya nama akan ada di sana Wow dan ini penjualannya Ibu Eka punya setara sendiri atau mungkin masih online media online dimana media online-nya kau boleh tahu Instagram di mana lapis mangga Cirebon nah di bawah itu ya ya lapis mangga Cirebon kemudian di Facebooknya lapis mangga itu bisa complete kapal ini lagi suami juga Hai Oh ini ini ya usaha keluarga Ya kalau di Cirebonin tuh Magni boleh tanya kalau ada bazaar gitu masih ya Oh ada juga disana itu ikut juga ikut tapi yang kemarin Yang terakhir, bazarnya dari Des Perindak Kabupaten, kalau untuk, ada lagi, sebetulnya offline-nya juga ada, kita udah di, apa namanya, di tempat perbatikan ya, perkampungan batik situ, di trusmi, kita udah naruh disitu, oleh-oleh, oleh-oleh Cirebon, ya tokoh terbesarnya disitu udah naruh. Oh, pesat oleh-oleh gitu? Ini Cirebonnya dimana, Bu? Kalau saya produksinya di Talun, di Cirebon Selatan. Cirebon Selatan? Iya, kalau ininya di daerah Peleret ya, kalau Cirebon Selatan, Cirebon Girang. Kita nggak tahu sih sebenarnya. Nanti kalau kita baru-baru ke Cirebon, bisa lah, Bu. Insya Allah, hubungin kita aja. Teras Cirebon ada loh nanti. Teras Cirebon ya. Ketua Bu Eka lagi. Bersiap cobain ya, Bu? Silahkan, silahkan. Silahkan coba. Ini mangga nih, ini mangga bukan semarang mangga. Weh, bukan lagi. Ini, Bu. Silahkan, Bu. Nggak apa-apa aja. Oh, kenapa? Nggak suka mangga? Tidak. Waduh. Kita rehatin Mas, Bu. Cicipi. Taraaa. Wow. Lucu ya warnanya ya. Cute. Sesuai manganya, Mbak. Oh, iya. Kan ini ya. Mangganya berasa banget. Udah gitu, lembut banget. Ah, semuanya. Oleh-oleh cas Cirebon. Wih, Cirebon. Itu tadi yang pusat oleh-olehnya di mana, Bu? Daerah Batik. Daerah Batik. Batik Turismi itu kan di situ ada toko yang besarnya. Oleh-olehnya di situ aja. Di bagian belakang. Bagian oleh-oleh. Kalau untuk harganya sendiri nih, Bu? Oh, iya. Harganya ini sekitar Rp45. Segini? Iya. Rp45.000. Wow. Gak mahal. Biasanya mahal. Yang kuning ini selainya ya, Bu? Iya, ada selain. Kita ada selain mangga juga. Selain mangga ini ya? Bikin sendiri tuh selainya, Bu? Semuanya insya Allah ada. Berasa banget. Apa namanya? Dari mangga, olahan sendiri. Waaah. Kew. Yang manganya beda. Kenapa? Mangganya beda rasanya. Dari mangga-mangga yang lain. Gak tau. Pas hara sama gajah gak tau saya. Apa mbak udah mati rasa kali ya? Oh my god. Ini packagingnya hanya yang ukuran segini atau ada yang? Iya, masih segini aja mbak. Kebetulan kan karena baru setahun ya. Oh gitu. Jadi ya belum. Insya Allah sih ada inovasi lain. Cuman baru ini aja dulu kita nge-branding dulu. Oh, oke. Oh baru setahun? Iya. Sama, kita juga baru setahun. Kemarin, men. Coba ibu datang. Setelah pantar ulang tahun ya. Kemarin? Iya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau mau ngasih kado. Mau ngasih siapa gak apa-apa. Masih kok. Masih kok. Masih. Masih hangat ya. Masih hangat ya. Masih hangat. Bener banget. Kita masih satu tahun ya. Masih imut-imut. Sering jatuh. Sering jatuh. Bener, bener, bener. Ini kalau untuk explainer sendiri bisa berapa lama? Kalau suhu ruang itu 3-4 hari. Karena ini kan tanpa pengawet ya mbak. Tanpa pengawet. Kalau dimasukkan ke pendingin itu sekitar 7-10 hari. Waktu itu sih ada customer kasih testimony 13 hari. Oh, 13 hari. 13 hari masih bisa? Masih bisa, bagus. Alhamdulillah. Masih basuh kulkasih. Pendingin. Sampai bertanya. Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak? Manganya nyangkut bu. Banga. Seret banget. Seret banget kayaknya. Manganya nyangkut. Ya bener. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Semoga sukses. Dan saya asal untuk UKM warga di Cirebon ya. Oh iya. Dan selanjutnya kita masih punya banyak segitu menarik ya Pij? Tentu sekali. Jadi jangan menunggu tetap di Gara Sare.